Kami korban PPKM Indonesia harus makan karena kami rakyat kecil Karena kami bukan karena ditipu tapi karena kami butuh makan Curhatan hati dari Indonesia dan NKRI Kami korban PPKM Indonesia harus makan karena kami rakyat kecil Karena kami bukan karena ditipu tapi karena kami butuh makan Curhatan hati dari Indonesia dan NKRI harga mati Ya curhatan hati aja Ya karena kan curhatan hati aja iseng dari hati tergores di hati yang dalam Karena mewakili mewakili masyarakat rakyat Indonesia dan khususnya masyarakat kuningan Jadi mungkin tidak berani mengorbankan kita yang ada dikorbankan Jadi kan semua beliau kalian semua ini kan ketemu saya jadinya Sila terhormi ke saya Jadi intinya gitulah jadi sampai dilihat berapa ribu Like orang jadi minimalkan salah satunya dewan-dewan itu menanggapi Ya kalau dirasakan ya semua dari kalangan ke atas ke bawah Ya bisa-bisa orang mati karena kelamparan bisa jadi Tapi kita kan gak mengatakan begitu Mengatakan mudah-mudahan wabah ini cepat selesai dan wabah ini ada Karena kita percaya cuma kalau orang di sekat dan di kandangan Itu minimal harus dikasih kompensasi Minimal yang jualan belum dioperasi pun dikasih tahu Intinya gitu Dan kita gak menjelekan pemerintahan Kalau pemerintahan itu rudah kehidupan kota Dan andai kata semua pemerintahan rudah kehidupan dunia Tanpa pemerintahan kita gak bisa jalan Gak ada yang ngatur Makanya Indonesia ini diatur sama undang-undang Kita harus menurut pelaturan undang-undang yang ada di Indonesia Pak ngomong-ngomongan selain korban PPKM juga pernah korban prokes juga Pak Korban perasaan juga Ya kan ada orang makan dua kena sidak lah Jadi mungkin kita mengakui kesalahan Karena di negara ini, negara Indonesia khususnya tidak ada yang kebal hukum Kita pun taat sama hukum dan biarpun di sidang, di genda, sidang pidana ringan kita menurutin Dan jelas bukan jangan sampai keluarga kita, masyarakat, andai kata rekan-rekan kerja kita Jangan sampai ada yang bermasalah sama hukum Soalnya kalau bermasalah sama hukum itu hukum tidak bisa dibeli Asli gitu Makanya kita sebagai rakyat Indonesia Jadi contoh Tidak ada kalau udah diterapkan ku perku undang-undang Negara kita berarti harus taat Makanya kemarin cuma kita belum dikasih tahu harus itu jam berapa Ya kita mengakui kesalahan Karena orang yang bijak berarti mengaku kesalahan Jadi bayar denda juga Pak kemarin juga Alhamdulillah bayar denda 3 juta Di sidang juga Itulah Jadi Indonesia itu macam-macam undang-undang macam-macam aturan Kita harus intinya mengikuti aturan lah Gitu Ya curhatan hati Jadi kita kalau teriak di jalan gak mungkin Kalau demo gak mungkin Kalau ini bilang Bapak Kapolres Bilang Bapak Bupati Tidak mungkin Yang jelas curhatan hati Jadi tontanan masyarakat khususnya di Kuningan ini Sampai viral ke luar Jawa Andai kata ke Jakarta Secepat itu Belum juga sehari kalau kita naik pesawat itu belum nyampe Ini udah nyampe Dasarnya luar biasa Makanya kalau warga Kuningan Pengen cerat-cerat Cerat lah mobilmu Biar viral Tapi kita kesankan bukan karena riak kita coret-coret Cuma goresan hati mewakili masyarakat Makanya kalau ada retijen Andai kata jual aja mobilnya Bila perlu kan gak harus jual mobil Kita seukur unek penek cerat-coret hati biar anak buah pun semangat Ada yang respon di belakang itu Biarpun tidak semua orang yang respon ke ini kita Cerat-coret mobil kita Karena andai kata hobi dan bisa meledak ini kita kan gak tahu ini Karena sampai bisa begini Berapa lagi Secara tiba-tiba aja gitu pak Secara tiba-tiba gitu Secara tiba-tiba Terus kemudian pak Ini kan udah di cerat-coretnya pak Ini kan andai kata scotlight Bisa dihapun Oh iya Andai kata Makanya kan kalau kita nampang kemana bisa Bukan dihapus diganti catnya Diganti scotlightnya Alhamdulillah kita tutup sementara sampai lebaran Sesudah lebaran insya Allah Memaksakan diri karena perut Perut rekan-rekan kami yang bekerja Itu tidak bisa diampuni Andai kata yang punya keluarga Yang ngekos Yang punya penerakan Yang punya anak Itu menjerit Makanya kita tuangkan di mobil Jeritan rekan-rekan kerja Yang di dalam payung kita Maksudnya di dalam pekerjaan saya Itulah kumpul-kumpul kemarin Kamu berani gak? Inspirasinya apa? Tulis lah ini Semuanya tutup Yang jelas anak buah dikerumahkan ada 120-an Jadi dikerumahkan semualah kita sambil menunggu Mohon maaf bukan kita aja yang menjerit Kalau bohong orang gak menjerit Bohong gak menjerit Semuanya menjerit Makanya orang yang gak menjerit itulah Dia yang sombong Tapi kalau kita menuangkan di mobil Biar ada orang yang tahu Kadang-kadang cuma mengingatkan Doang tapi gak membaca ini Berarti biar tahu Covid itu ada Orang meninggal ada Orang yang sehat juga ada Orang yang percaya ada Covid ada Yang gak percaya juga ada Makanya itulah Ada yang mengujat gak masalah Kita gak sakit hati Kalau mengujat udah biasa lah Tapi kalau mengujat keras Datang ke saya biar belajar sama saya Terima kasih pak Saya harus makan Korban PPKM Habis berapa piloki pak? Satu juga gak habis Kita beli dua Tapi satu juga gak habis Karena ini kan merah tadinya Merah gak kelihatan Kita semprot Jadi timbul baru timbul Ada kata-kata lain lagi PPKM Ini yang kita tahu jujur Kita tipu NKRI apa ya? NKRI Kami manusia Kami manusia